Sandi Purnamasari dan Juragan 99 berencana akan menggelar acara Tashakuran Super Mewah di kediaman mereka setelah mengangkat Abang L sebagai putranya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar lewat cuplikan video singkat di media sosial. Pada awalnya, pemilih MS Glow tersebut berencana adakan Tashakuran di Eropa, namun karena beberapa hal yang tak memungkinkan, terpaksa Sandi dan Juragan 99 mengadakannya di tanah air. Diakui Juragan 99, dirinya meminta kepada Abang L agar ia dipanggil dengan sebutan papi. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Penyebabnya, gegara putri kesayangan Endang Mulyana itu disawar menggunakan kartu kredit Black Card oleh sang suami, Rizky Bilar, saat liburan ke Eropa. Peristiwa ini terjadi di dalam bus ketika rombongan MS Glow Trip ke Paris. Kala itu, mulai dari Lesti Kejora kemudian Happy Asmara hingga Ali Ahma Said asik karaokean di dalam bus secara bergantian. Awalnya, Happy Asmara yang bernyanyi kemudian disawar dengan mata uang lira. Berikutnya, Lesti Kejora yang bernyanyi lalu disawar oleh Rizky Bilar. Ayah Abang L tak mengeluarkan uangnya, namun langsung memberikan kartu kredit Black Card pada sang istri. Diketahui kartu kredit Black Card biasanya identik dengan kartu kredit yang biasa dimiliki kalangan Sultan dengan limit selangit. Sontak saja aksi Rizky Bilar tersebut bikin Lesti Kejora dan yang lainnya heboh. Di sisi lain, Lesti Kejora menyeletuk bakal ada netizen yang mengira kalau kartu tersebut adalah miliknya. Eh habis ini kan ini kakak ngasih kartu entar ada yang ngomen gini ah itu paling kartunya Lesti, kata Lesti Kejora. Seketika Rizky Bilar langsung membuktikan kalau kartu tersebut sungguh miliknya. Spontan, dia menunjukkan nama yang tertera dalam kartu tersebut adalah namanya sendiri. Eh ada namanya, ada namanya Muhammad Rizky, cetus Rizky Bilar. Bersama dengan suami dan anak sematawayangnya, Lesti Kejora bertolak untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang baru saja pulang umrah, tampaknya ingin segera liburan alih-alih beristirahat sejenak sepulang dari Tanah Suci. Ternyata perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke Eropa tidak dilakukan sendiri. Selain mengajak si kecil Levian Bilar, mereka juga berangkat bersama sejumlah artis. Tampak ada Aliah Masaib, Violencia Janette, hingga Happy Asmara. Rombongan artis yang akan bertolak ke Eropa ini terbang untuk mengikuti event MS Glow Tour to Europe. Kebersamaan Lesti dan para artis jelang keberangkatan pun dibagikan oleh bos brand skincare tersebut Shandy Purnamasari lewat akun Instagramnya. Lantaran berangkat bersama-sama dengan rombongan, perjalanan ke Eropa tersebut menjadi semakin seru dan menyenangkan. Sementara itu, Lesti dan Rizky Bilar sendiri memilih outfit kasual untuk liburan mereka kali ini. Milan, Itali menjadi tempat tujuan liburan rombongan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saat berjalan-jalan di Milan, Lesti, Bilar, dan Bibi Levian tampil kompak dengan jaket musim dingin warna putih. Ketiganya juga kompak memakai celana panjang warna gelap dan sneakers.